Intro Kembali lagi dalam rancangan Rasa-Rasa Pantil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Roky? Sehat, adik sehat Alhamdulillah saya sehat Roky Nah untuk episode kali ini Saya akan membuat bakanan dari Indonesia Yang pentingnya ada sejarahnya nih Roky Apa sejarahnya? Saya akan membuat ayam bakar taliwang Ayam bakar taliwang? Adakah dia menggunakan tali untuk mendapatkan buah? Tidak Jadi ayam bakar taliwang ini Sejarahnya adalah pada masa peperangan Kerajaan Selaparan Dan kerajaan Kanak Assel yang ada di Bali Nah jadi makanan ini berperan penting nih Roky Pada saat itu pada saat kedua kebuni Saling berperan ya Dilatangkanlah kerajaan dari taliwang Untuk membekanku pada raja Membuat makanan Yang ini ayam bakar taliwang Luar biasa kan? Luar biasa Dilatangkanlah kerajaan dari taliwang Nah untuk bumbu ayam bakar taliwang ini seperti ini Ini karoki ya Ini bumbu-bumbunya Ya kita siapin Kemudian untuk bahan utamanya Saya ada ini Satu ekor ayam kampung Yang sudah saya marinat dengan jeruk lima purut Dan juga garam ya Oke kemudian Selanjutnya kita siapkan dulu untuk bumbunya Kita blend dulu Bawang merah Kemudian cabai merah Bawang putih Kencur dan juga Belacan yang sudah saya bakar ya Kemudian kita tambahkan tomat Selanjutnya kita beri sedikit air Kita blender sebentar Karena sudah kita kasih tomat dengan juga air Jadi gampang nih untuk halusnya bumbunya ya Oke ini sudah sampai halus Kita bisa sisihkan dulu bumbunya Oke selanjutnya kita panaskan Minyak untuk menumis bumbunya nih Kita panaskan dulu bumbunya Untuk menumis Menumisnya sampai dia aromanya keluar Dan juga sedikit meresap ya Itu tandanya nanti bumbunya sudah tanah Ataupun sudah matang Sudah mendidih seperti ini Sudah meresap sedikit Kemudian kita bisa tambahkan gula apung ya Selanjutnya kita tambahkan gula apung Kita tambahkan Kemudian kita masukkan sedikit garam Jadi agar rasanya lebih gurih lagi ya Oke kita aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya kita masukkan ayamnya ya Ayam kampungnya Kita masukkan Kita beri sedikit air ya Biar supaya dia bumbunya yang tadi Yang sudah kita masak Dia meresap ke dalam daging ayamnya ya Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata Meresap semua Nah boleh kita tutup nih Kita tutup sekitar 20-30 menit Sampai bumbunya itu meresap Kental ya Selanjutnya kita panaskan grill pan Kita panaskan grill pan Kita masukkan ayamnya Kita bakar sebentar saja Karena ayam sudah matang ya Jadi kita cuma mau dapat Ini efek bakar-bakaran nih Aroma bakar-bakarannya ya Ini untuk sisa bumbunya kita bisa oleskan nih Ke dalam dagingnya Tuh sebentar saja Sudah bisa kita balik habis itu Ya ini kita balik ayamnya Tuh Ya ini kan kita balik Nah kita bisa oles lagi nih sisanya Di bagian bawahnya tadi ya Kita oles lagi sisa bumbunya Tuh sudah kerasa nih baunya ya Luar biasa Gampang cara buatnya kan Nah ini sudah matang Kita bisa sisikan Tuh jadi deh ayam bakar taliwang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton